Apa kami bersyukur buat segala anugerahmu yang kau kerjakan dalam kehidupan kami? Sungguh tidak pernah terlambat pertolonganmu dalam setiap kehidupan kami Karena kau Allah yang setia dalam setiap kehidupan kami Ada-ada saja persoalan pergumulannya kami hadapi Tuhan Tapi kami punya Tuhan yang setia Yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami Sungguh tidak pernah terlambat pertolonganmu Bagi setiap kami Tuhan Kami bersyukur dalam kesadaran kami yang penuh Kami bawa keluarga kami untuk kami datang beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup Membawa sekenap hidup kami untuk kami persembahkan di hadapan Tuhan Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan Kami bersyukur Tuhan Lewat pujian penyebahan seorang kegirangan yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan Kami terlalu percaya rumuh ada di tengah-tengah kami Melawat dan menjama setiap kehidupan kami Terima kasih Tuhan, terima kasih Saatnya kami mau buka hati kami, telinga kami, bahkan seluruh hidup kami Untuk ditaburi oleh firman Tuhan Karena kami percaya Tuhan, firman itulah sumber kekuatan Sumber pertolongan dalam setiap kehidupan kami Yang senantiasa meneguhkan hari lepas hari dalam setiap kehidupan kami Firmanmu itulah penolong dalam setiap kehidupan kami Urapi hambamu Tuhan, urapi setiap kami Siapapun kami yang mendengarkan firmanmu malam ini Tuhan Biar kami sama-sama diberkati Dan diurapi olehnya Tuhan Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang kekal Allah Israel, Allah yang kami sembah Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari umat Tuhan yang siap menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan Bersama-sama dengan saya, mari kita katakan Amin Berikan dulu sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita Silahkan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Salam damai syatra buat kita semuanya Shalom Shalom Apa kabarnya malam ini Bapak Ibu? Luar biasa sebab Tuhan kita dahsyat, luar biasa Amin Ya menjadikan hidup kita tidak bisa biasa-biasa Tapi luar biasa karena kita punya Tuhan yang dahsyat Dan luar biasa Haleluya Senang kembali bertemu dengan saudara ya Bersyukur saya dikasih umur panjang Supaya apa? Bisa bertemu dengan saudara Setelah sekian tahun Berapa Bu? Pendeta? Ada ya? 50 tahun yang lalu ya terakhir saya kesini Ya karena-gara pandemi aja ya Karena-gara pandemi aja Jadi kita gak ketemu ya Nah hari ini saya mau berkotba dengan tema yang cukup sederhana Bapak Ibu Yang mungkin sudah hafal di telinga kita tentang ayat ini Yaitu God's plan for us Atau God's plan for you Apa tema kutbah saya Bapak Ibu? Rancangan Tuhan atas hidup kita Yuk mari kita buka Alkitab kita Ikutin saja kalau gak ada Alkitab Ikutin saja di layar ayat yang sudah sangat familiar Ayat yang sudah sangat kita hafal Yeremia pasal 29 Ayat yang ke-11 Mari kita baca bersama-sama Singkat padat jelas aktual tajam terpercaya Itulah berita firman Tuhan Satu ayat buat kita Satu, dua, tiga Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai satra dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh Kita baca sekali lagi yuk Pastikan kalau saudara baca firman Tuhan Pastikan saudara dengar apa yang saudara baca Firman Tuhan berkata iman itu timbul dari pendengaran Dan pendengaran akan firman Tuhan Jadi kalau saudara baca firman Tuhan Telinga saudara dengar firman Tuhan Pasti imanmu bertumbuh Yang percaya dengan amin Mari kita baca bersama-sama Dua, tiga Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai satra Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Bapak, ibu, saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan God's plan for you Rancangan Tuhan atas hidupmu Rancangan Tuhan atas hidup kita Ini yang saya mau katakan Rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk atas hidup kita Rancangan Tuhan itu tentang hari depan yang penuh harapan Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan Yang percaya katakan amin Rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk atas hidup kita Rancangan Tuhan selalu tentang damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan, Pak. Itu rancangannya Tuhan. Kau tahu yang terbaik, kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Terus. Dalam segala hal, ku tahu ala bekerja, ala bekerja tuh kebaikanku. Tahu lagunya? Kau tahu yang terbaik, kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu ala bekerja, ala bekerja tuh kebaikanku. Tahu lagunya? Kalau nggak tahu kebangetan, kan saya udah dua kali nyanyi dari tadi. Kau tahu yang terbaik, tiga kali nih. Ntar lagi jadi album nih. Kau tak merancangkan, Tuhan tidak merancangkan yang buruk atas hidup kita, Pak. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Rancangan Tuhan tentang hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi tentang damai, sejahtera. Tapi faktanya yang terjadi dalam kehidupan kita begini, Pak. Seringkali kita merancangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, justru yang tidak baik itu malah datang dalam kehidupan kita. Betul ya? Tanya kiri kanan, tanya begini, bilang begini. Betul nggak sih? Seringkali kita merancangkan hal-hal yang baik yang ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi justru hal-hal yang tidak baik itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nggak usah kau berkecil hati. Nggak usah kau kecewa sama Tuhan. Sebab apa? Jalanmu bukannya jalannya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Rancangannya Tuhan bukan rancanganmu, Pak. Seringkali kita ingin merancangkan hal-hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi justru sebaliknya, malah hal-hal yang buruk yang tidak kita inginkan, malah itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nggak usah kau berkecil hati di hadapan Tuhan. Sebab apa? Jalannya Tuhan itu bukan jalanmu. Rancangannya Tuhan itu bukan rancanganmu. Tapi kita harus pahami bahwa rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Jalanmu tak terselami. Terus. Namun satu hal ku percaya. Ini yang Kristen di Sauno doang ya. Yang sini bukan Kristen ya. Tiada terduga kasihmu. Terus. Arti kehadiranmu selalu. Nyata di dalam hidupku. Saudara tau siapa pencipta lagu ini? Jonathan siapa? Prawira. Yes. Lagu ini diambil dari inisial namanya dia Bapak Ibu. Jonathan J. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya. Ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu. Heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu. Nyata di dalam hidupku. Prawira. Penyertaanmu sempurna. R. Rancanganmu penuh damai. Aman dan sejahtera. Walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama. Sama R. Rasakan keindahan. Jadi kalau kau dikasih nama mamamu yang dulu waktu di kampung yang neko-neko. Uuuu co si regar. Uuuu tecili tonga. Kau gak usah berkecil hati. Siapa tau itu bisa jadi lagu. Jonathan Prawira. Sering kali kita nyanyi lagunya. Jalan Tuhan tidak terselami dalam hidup kita. Betul lho pak. Kita ingin merancangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Malah justru yang buruk. Yang tidak baik. Yang kita diharapkan. Malah itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Gak usah kau berkecil hati. Sebab apa? Sebab jalannya kita memang bukan jalannya Tuhan. Rancangannya Tuhan. Bukan rancangan kita. Tapi satu yang harus kita pahami. Rancangan Tuhan. Itu selalu yang terbaik. Rancangan Tuhan. Tentang hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan. Tentang, damai, sejahtera. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita lihat contohnya. Ayub. Ayub berusaha hidup saleh. Jujur. Takut akan Tuhan. Betul ya. Tapi firman Tuhan mencatat. Dia jadi orang yang paling malang yang pernah ada di dunia ini Pak. Harta bendanya habis lenyap dalam satu malam. Kekayaannya habis ludes dalam satu malam. Ludes bukan karena main forex trading. Bukan. Karena dirampok Pak. Lagi sepuluh anaknya mati dalam satu malam. Dalam satu malam Pak. Dalam semalam mati sepuluh anaknya. Coba klik ayatnya. Baca sama-sama. Dua, tiga. Ada seorang laki-laki di tanah us. Bernama Ayub. Orang itu apa? Saleh. Jujur. Ia takut akan Allah. Dan menjauhi. Orang Saleh jujur takut akan Allah. Dan menjauhi kejahatan. Dalam hidupnya hanya mempraktekan hidup saleh. Jujur. Takut akan Tuhan. Tapi justru hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupannya Pak. Sepuluh anaknya mati dalam satu malam. Tapi orang yang mati dalam satu malam. Anaknya mati dalam satu malam. Dia bisa bilang loh. Aku tahu Tuhan. Bahwa engkau sanggup. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Orang yang ngomong begitu Pak. Sepuluh anaknya mati dalam satu malam loh. Dia masih bisa bilang di hadapan Tuhan. Aku tahu Tuhan. Bahwa engkau sanggup. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Coba klik situ. 42 ayat 2. Klik saja. Baca sama-sama. Dua, tiga. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada yang ngomong begini Pak. Harta bendanya habis dalam satu malam. Padahal dia hidupnya saleh. Jujur. Takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Hidup takut akan Tuhan. Tapi justru jadi orang yang malang. Sepuluh anaknya mati dalam satu malam. Masih bisa ngomong di hadapan Tuhan. Aku tahu Tuhan bahwa engkau sanggup dan tidak ada rencanamu yang gagal. Maaf ya Bapak Ibu ya. Kita kehilangan satu anggota keluarga saja. Kita bertahun-tahun masih belum bisa melupakannya. Halo. Kita kehilangan anggota keluarga yang kita cintai satu saja. Kita menuduh Tuhan berbuat yang tidak-tidak dalam kehidupan kita. Ayub 10 Pak. Mati dalam satu malam. Maaf ya. Kita satu gara-gara Covid saja. Kita masih nuduh Tuhan berbuat yang jahat atas hidup kita. Orang yang mempraktekan gaya hidup saleh jujur. Dia masih bisa ngomong loh. Aku tahu Tuhan bahwa engkau sanggup dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita kehilangan satu bertahun-tahun. Kita gak bisa melupakannya. Lalu kita mulai ancem-ancem Tuhan. Udah gak mau ibadah lagi. Udah gak mau ke gereja lagi. Udah gak mau melayani Tuhan lagi. Saya ngolak kiri kanan bilang begini. Kayaknya gue tahu siapa itu orangnya. Saya ngolak balik lagi. Kayaknya orangnya duduk tidak jari di gue kan bilang begitu. Sering kali kita kehilangan satu saja kita menuduh Tuhan. Bahwa Tuhan berbuat yang kurang patut dalam kehidupan. Ayub kurang apa Pak. Maka saya temukan fakta kebenaran. Orang yang saleh, yang rajin beribadah. Gak jaminan engkau tidak akan mengalami pergumulan masalah dalam kehidupanmu. Gak jaminan Pak. Tapi bagaimana dalam penderitaan persoalannya kau hadapi. Kau masih bisa berkata di sana ada rancangan Tuhan yang indah dalam hidupku. Mau siapa lagi? Lanjut saja. Yusuf. Yusuf hanyalah seorang anak muda yang belajar taat kepada orang tuanya. Disuruh bapaknya cup-cup. Maksudnya dipanggil namanya Yusuf. Pergi ke ladang, bawa makanan ini buat sanak saudaramu, buat kakak-kakakmu, buat abang-abangmu. Sampai di ladang ketemu kakak-kakaknya lalu diapain? Dia dimusuhin, dibuang di dalam sumur, dijual jadi budak betul ya. Mengalami penderitaan. Tapi yang luar biasa kejadian 50 ayat 20 klik disitu ayatnya. Baca sama-sama 2, 3. Memang kamu telah merekah-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekah-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang ngomong begini sedang menderita pak. Yang ngomong begini dimusuhin sama saudara-saudaranya. Dia bisa melihat disana ada rencana Tuhan. Sekalipun kalaupun dia menderita, pasti disana ada rencana Tuhan yang besar bagi bangsa yang Israel, bangsa yang besar itu. Dan itu terbuktikan. Klik sekali lagi. Sebab memang jalan Tuhan itu bukan jalannya kita. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman. Kenapa seringkali kita merancangkan hal-hal yang baik, malah justru yang tidak baik itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya ini pak dasarnya. Sebab rancangannya Tuhan itu bukan rancangannya kita. Jalannya kita bukan jalannya Tuhan. Tapi percayalah ada rancangan Tuhan yang indah atas setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara aku yang diberkati dalam nama Tuhan. Klik disitu. Jika lo kita tahu bahwa ada rancangan Tuhan atas kita. Maka yang harus kita kerjakan apa? Yang pertama. Yuk mari kita baca sama-sama. Dua, tiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Itu mesti yang pertama kita lakukan pak. Serahkanlah segala perbuatanmu yang indah ingin kau kerjakan kepada Tuhan. Kita percaya berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita hidup takut akan Tuhan. Mau berbuat segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan. Itu artinya kita sedang mempersilahkan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib pak. Bukan caranya kita. Maunya kita pasti cepat-cepat. Betul ya. Kita berdoa bergumul. Untuk masalah kita. Ya kalau bisa selesai doa. Masalah itu dijawab Tuhan. Tetapi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan. Itu artinya apa? Kita sedang mempersilahkan Tuhan bekerja dengan cara dan waktunya pak. Bukan maunya kita. Tapi maunya Tuhan. Maunya Tuhan dengan caranya Tuhan. Bukan caranya kita. Maka jangan kau ajari Tuhan dengan caramu. Tuhan itu besar. Tuhan itu penuh hikmat. Tuhan itu sumber pengertian. Sumber hikmat. Gak usah kita ajarin Tuhan. Kesalahan banyak manusia apa? Dia sering ajarin Tuhan dengan otak kita yang kecil. Tuhan pokoknya nanti buat mujizatnya begini loh Tuhan. Pokoknya nanti jawab mujizatnya begini loh Tuhan. Tidak. Tapi serahkan segala perbuatanmu kepada Tuhan. Itu artinya engkau sedang mempersilahkan Tuhan. Bekerja dengan caranya yang ajaib. Amsal 16 ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. Dua, tiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Maka terlaksanalah segala rencanamu dengan caranya Tuhan, Pak. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Bu, besok buka baptisan ya bu. Nanti kita baptis semua yang di sebelah sini bu. Karena disini gak ikut nyanyi bu. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapan. Dengan apa? Dengan caranya. Terus? Di waktu yang. Dengan caranya Tuhan, Pak. Bukan caranya kita. Menurut waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita. Dengan caranya di waktu yang tepat. Kukan melihat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu terjadi kalau kita menyerahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Maka apa? Ia akan bertindak. Jangan ajarin Tuhan, Pak. Dengan pengertian kita yang sempit. Jangan atur Tuhan dengan otak kita yang kecil ini. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Kalaupun hari ini yang kau harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang kau harapkan hari ini. Tetaplah kau terahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tetaplah percaya pada rancangan Tuhan bahwa rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua. Klik saja. Lanjut. Klik yang kedua. Kalau kita tahu ada rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Maka yang kedua apa? Sama-sama baca yuk. Dua, tiga. Tetap percaya pada rancangannya atas kita. Rancangan yang mana? Rancangan yang mana? Yang tadi itu loh, yang di pertama. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Rancangan Tuhan tentang hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan tentang hari depan yang penuh harapan. Dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kalaupun hari ini kita bergumul. Bapak Ibu tetap bergumul dengan saudara yang alami. Kau tetap percaya saja pada rancangannya Tuhan. Karena di dalam segala sesuatu yang kita alami Bapak Ibu. Percayalah. Di sana ada Allah yang turut bekerja. Untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Kok tidak ada amin? Di dalam segala hal yang tak ku mengerti. Ku serahkan semua dalam tanganmu. Bukan kehendakmu. Bukan kehendakku. Namun kehendakmu. Ku percaya. Ku serahkan hidupku padamu. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti. Ku serahkan semua dalam tanganmu. Ku serahkan semua dalam tanganmu. Kita kadang-kala tidak mengerti Pak. Dengan pergumulannya kita hadapi. Satu belum selesai, datang lagi satu temannya. Temannya belum selesai, datang lagi dua temannya. Dua temannya belum selesai, datang lagi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti. Ku serahkan semua dalam tanganmu. Terhadap pergumulannya kau alami yang sepertinya tidak kau mengerti itu. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bukanlah kehendakmu. Bukan kehendakku. Namun kehendakmu. Ku percaya. Ku serahkan hidupku padamu. Karena kita tahu di dalam segala sesuatu yang kita alami. Allah turut bekerja. Mendatangkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Baca sama-sama yuk. Dua, tiga. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam masalah yang kau hadapi hari ini pun. Allah turut bekerja di dalamnya Pak. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Yaitu apa? Rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Lawang kita ini diciptakan dalam kemuliaan Tuhan. Kita ini diciptakan dalam kelimpahan berkat Tuhan yang percaya katakan amin. Coba ada ayatnya disitu klik. Baca sama-sama. Sebab kita ini dirancang untuk diberkati. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Baca sama-sama. Dua, tiga. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kenapa kita harus tetap percaya pada rancangannya? Karena dari semula Pak, Allah merancang kita untuk diberkati. Kasih tahu kiri-kanan. Allah merancang hidupmu untuk engkau diberkati. Kasih tahu kiri-kanan. Yang sudah dikasih tahu, kasih tahu balik bilang begini. Lu juga keles. Allah merancang kita dari sononya Pak. Lalu Allah memberkati mereka. Mereka itu manusia. Ya termasuk kita hari ini. Allah merancang kita untuk hidup dalam keberkatan. Yuk kita lihat Yohanes 10 ayat 11 ayat terakhir buat kita. Dua, tiga. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala. Iblis dengan segala caranya Pak. Untuk apa? Berusaha menghilangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Iblis berusaha merusak tatanan kodat bahwa kita ini diciptakan untuk diberkati Tuhan. Itu sudah usahanya Iblis untuk senantiasa menjatuhkan kita. Menghilangkan damai sejahtera. Supaya kita tidak mengetahui rancangan Allah yang terbaik dalam kehidupan kita. Yaitu supaya kita diberkati. Maka kita mesti sadar dari sononya kita dirancang untuk diberkati Tuhan. Dari sononya kita dirancang ada dalam keberkatan Tuhan. Maka terhadap apapun yang kau alami hari ini, terhadap persoalan yang kau alami hari ini, tetaplah percaya pada rancangannya Tuhan atas kehidupan kita. Apa? Rancangan yang mana? Yang tadi itu. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan supaya kita hidup kita diberkati. Banyak orang tidak bisa merasakan berkat Tuhan. Tidak bisa merasakan pemulihan mujizat yang kedua. Yang seperti yang saudara-saudara tanyakan di tema saudara. Kenapa? Karena dia sudah menyerah di tengah jalan. Ketika dalam pergumulan, lebih mengedepankan apa? Ego mereka untuk apa? Nyala-nyalain Tuhan, protes sama Tuhan, lalu mulai ngancem-ngancem Tuhan. Tidak mau ke gereja lagi, tidak mau melayani Tuhan lagi. Sudah pokoknya di rumah saja, mulai ngancem-ngancem Tuhan. Ya tidak merima pemulihan yang daripada Tuhan. Padahal dari sononya, Tuhan merancang kita untuk kita hidup dalam keberkatan. Bagi orang yang bertahan, bagi orang yang menyerahkan perbuatannya ke dalam tangan Tuhan, bagi orang yang tetap percaya pada rancangannya Tuhan. Sekalipun datang ke gereja masih bergumul, Pak. Sekalipun kau datang hari ini masih dalam persoalan yang berat. Kau tetap percaya saja pada rancangannya Tuhan. Pada waktunya Tuhan, pada kairosnya Tuhan. Tuhan pasti tolong setiap kehidupan kita. Tuhan merancang kita bukan untuk ada dalam kecelakaan. Tuhan merancang kita ada dalam penuh keberkatan, damai sejahtera, dalam kehidupan kita. Maka kalau kita tahu ada God's plan for us, ada rancangan Tuhan atas kehidupan kita, maka yang pertama tadi apa, Bapak Ibu? Eh, poin yang pertama tadi apa? Ini poinnya cuma dua loh. Kalau kita tahu ada rencana Tuhan atas kehidupan kita, yang pertama, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Yang kedua, tetap percaya pada rancangannya Tuhan. Amin. Selamat mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan, dan menyerahkan perbuatan saudara kepada Tuhan. Maka semuanya terjadi dalam kehidupan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan pujian, jalanmu tak terselami.